Kenal, perkenalkan, nama saya Ari, dan ini istri saya. Saya Rusi, salam kenal. Dan malam hari ini, kita semua akan belajar satu tema yang menarik. Tapi sebelum itu ya, sebelum masuk ke situ dan kami panggil seseorang yang kita tunggu-tunggu. Boleh dong jika teman-teman lagi senggang, nggak dalam perjalanan, dan memungkinkankah jika teman-teman menuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat begitu, supaya nanti malam hari ini kita bisa ngobrol enak nih malam hari ini ya. Nama dan kota tempat tinggal ya di fitur chat ya. Mungkin kami dulu ya. Welcome ada... Semoga ada... Ada... Ada Mbak Anas di Jakarta, welcome. Ada Mbak Anas ya. Mbak Anas di Tangerang, welcome. Lalu ada Mbak Sinta dari Klaten. Clayton. Aduh, udah lama nggak ke Clayton ini ya. Terus ada Mbak Rosa dari Samarinda. Welcome. Ada Mbak Anjeli dari Jakarta, selamat datang. Ada Pak Norman dari Bekasi. Ada Pak Siswono Arifianto dari Jember, selamat datang. Ini jangan dibacain dulu. Nanti aja. Oh, oh ya? Ada yang di silatuan juga. Sis Paulina Sidewi dari Cilegon? Wah, jarang-jarang ada yang di Cilegon ya. Oke, oke, oke. Kalau di Cilegon, kita bisa ketemuan dong. Jarang-jarang soalnya. Nanti bisa kontak Bro Charles ya. Aku minta nomernya. Nomernya Sis Paulina Sidewi ya di Cilegon juga. Oh, jarang soalnya ya. Ada Mbak Alinda di Bandung. Ada Mbak Dwi di Subang. Ada Mbak Paulina dari Legok. Legok ini Tangerang juga ya. Mbak Isti Bandung. Sucian Bilif dari Bandung. Mbak Indah Bandung gitu ya. Mau? Ayo, 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 ayo. Aduh, kalau di Cilegon sih apa-apa. Deket ya. Ada Bu Agnes ya. Selamat malam. Oke. Baik. Terima kasih sudah hadir. Dari Sabang sampai Merauke. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Biasanya makin malam, makin hot nih. Nah, malam hari ini, teman-teman, temanya itu sesuatu yang idenya ini sebenarnya datangnya dari Bro Charles. Temanya judulnya adalah Spiritual Awakening, A Trend or A Way of Life. Dan waktu tema ini tercetus, Rusi langsung mengungkapkan. Kayaknya yang layak untuk mengungkapkan ini adalah sosok yang mau bercerita ini ya. Yang sukanya awaken-awaken. Karena kami berdua pun yang memulai nyentil-nyentil ini ya beliau ya. Jadi kayaknya sosoknya pas ini untuk membicarakan tentang awakening gitu ya. Nah, beliau sudah ini yang ketiga. Mau berbagi di Zoom Lompatan Hidup. Kita langsung panggil aja nih. Selamat malam, Kotio. Selamat malam, Kotio. Selamat malam, Ari. Selamat malam, Rosi. Selamat malam, Kotio. Selamat malam, Kotio. Hei, Pak Norman, Pak Kabat, teman-teman semua. Salam sehat ya. Oke, oke. Kotio, sehat? Ya, selalu sehat. Selalu sehat. Saya jarang sakit, saya jarang sakit. Ya, jarang sakit. Jarang sakit. Saya nggak kenal dokter di sini, nggak kenal kecuali dokternya anak-anak. Notabene ya teman-teman kita sendirilah. Oh, ya, ya. Kata Brocares, karena divine smoke ya, Ko. Ya, ya, ya. Benar, divine smoke. Divine smoke bantu juga itu dari dokter kita. Oke, Kotio. Ini kayaknya langsung aja nih. Ini temanya menarik nih. Saya terus terang menunggu-nunggu nih. Awakening. Spiritual awakening. Spiritual awakening. A way of life gitu. Monggo, Kotio. Oke, langsung ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Kayaknya banyak wajah-wajah baru. Salam kenal, salam sehat, salam sejahtera. Kemudian saya lihat ada sahabat saya yang paling moncer ini, Mas Erwi Ratno. Saya terima kasih, Mas Erwi mau datang, mau terima kasih loh sudah. Terima kasih buat Ari sama Rusi ya yang mempercayakan kembali pada saya. Dan terima kasih pada teman-teman yang hadir. Malam ini saya terpanggil lagi untuk sharing tentang spiritual awakening ya. Ya ini, Charles ini memang cari gara-gara. Jadi cari materi yang susah-susah gitu ya. Cari materi yang sulit-sulit gitu ya. Ya lucu juga, ya udahlah memang waktunya ya sudah memang harus dikemukakan ya. Terima kasih lah. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Seru juga kok seru. Itu lihat daftar isinya aja kayaknya seru itu. Ya, ya, ya. Ya, ya, malam ini temanya spiritual awakening, a trend or a way of life. Ini menarik juga ya. Menarik juga untuk kita selidiki ya. Kita selidiki lah ya. Ya, daftar isinya kurang lebih gini lah. Kita bahas dulu apa itu spiritualitas ya. Apa itu spiritual. Kemudian bagaimana sih perubahan zaman itu bagaimana. Jadi kita ngomong trend ini apa yang kaitannya dengan perubahan zaman. Kemudian yang ketiga adalah apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan spiritual itu gitu ya. Kebangkitan spiritual itu ya kita bicara bahwa kita meletakkan, kita mulai masuk ke kesadaran spiritual ini. Kemudian apa saja hambatannya, kemudian bagaimana cara mencapainya, kemudian apa tanda-tandanya gitu ya. Saya mau coba bedah lah ya, itu ya. Sebentar, sebentar. Hasil pengamatan saya selama ini ya. Saya mulai masuk ke sini, T, tahun kurang lebih 90-an lah ya. Sudah mulai mencari, mencari, kemudian observasi, kemudian riset, dan sebagainya lah. Mulai tahun 90-an kita mulai. Nah, jadi saya mulai dulu dari, ada satu quote nih ya. Spiritual being of light, wrapped up as a human. Jadi, kita semua itu adalah makhluk spiritual, makhluk cahaya gitu ya, yang terbungkus oleh yang kedagingan yang namanya manusia. Makanya kita disebut manusia. Jadi sebenarnya kita ini makhluk spiritual yang sedang tur, yang sedang tur ke dimensi tiga ya, dimensi fisik ini. Maka ini yang disebut manusia. Nah, kemudian kita bicara tentang apa itu spiritual? Spiritual itu apa sih? Spiritual beda dengan religion, beda dengan agama ya, beda gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan spirit tentunya ya, dengan semangat, dengan kesadaran dari dalam diri gitu. Jadi, yang disebut spiritual itu kita ngomong ini dulu. Jadi, berhubungan dengan spirit. Jadi, berhubungan dengan spirit ini artinya ada misteri-misteri di dalamnya. Jadi, contoh orang mau ujian, kemudian ke makam leluhurnya, untuk sembayang, untuk minta restu, itu sebenarnya sudah spiritual, sudah masuk ke spiritual. Itu juga termasuk spiritual. sesuatu yang di luar fisikal, jadi beyond fisikal. Hal-hal yang berhubungan dengan misteri. Tentunya ketika di luar fisikal, di luar fisik, di luar materi, ini banyak, kita belum banyak menemukan teori-misteri. Masih menjadi tanda tanya. Karena selama ini, observasi para saintis itu berpusat pada Newtonian fisik. Hal-hal yang berbau materi saja. Jadi, belum bisa diteorikan. Nah, anehnya di dunia timur ini sudah dari dulu, dari sejak dulu sudah menemukan hal-hal tentang, mereka bisa membedah tentang spiritual. Dari mana yang mereka masuk ke dalam diri. Karena mereka mengobservasi dirinya. Pemahaman tentang esensi hidup. Apa itu spiritual? Pemahaman kita tentang esensi hidup, tentang kehidupan itu sendiri, tentang alam semesta, dan tentang keberadaan diri kita sendiri. Kita ini di posisi apa, di mana, di dalam semesta ini. Itu yang disebut spiritual. Kemudian Anda ini adalah gabungan dari, ini ada pikiran Anda, ini ada tubuh Anda, ini ada emosi, ini ada spirit. Anda punya pikiran, tapi sebenarnya Anda bukan cuma pikiran Anda, Anda ini bukan pikiran Anda. Anda punya tubuh, tapi Anda itu bukan tubuh Anda. Anda punya emosi, juga bukan emosi Anda saja. Anda adalah spirit ini, Anda juga termasuk ada spiritnya di sini. Nah inilah gabungan dari semuanya, ini menjadi diri Anda sendiri. Lantas, dari empat ini, kalau bicara spirit sama jiwa, bedanya apa? Kalau jiwa di mana? Nah, spirit ini adalah yang murni. Spirit ini adalah yang murni, yang memberi nyawa pada kita, pada tubuh ini. Nah, kalau jiwa ini di mana? Jiwa itu spirit yang sudah punya data dari berbagai kehidupan. Jadi ini, di wilayah ini itu jiwa. Ini, ini, ini. Ini jiwa. Ini yang disebut jiwa. Jadi ketika meninggal, bodinya kusang, ini lepas, emosi juga nggak ada, tapi masih ada emosi-emosi yang nempel. Masih ada emosi yang nempel. Kemudian masih ada mental-mental kita yang nempel. Jadi yang disebut jiwa itu ini, wilayah ini. Karena ini ada data di sini. Kalau ini murni, ini murni, spirit ini murni. Spirit itu boleh disebut higher self kita, diri kita sendiri di dimensi yang lebih tinggi. Ini murni, lebih murni. Kemudian kalau ini sudah ada datanya. Nah, maka kalau kita bicara, kita ada suara-suara dari dalam, ada inner voice, itu biasanya dari spirit ini yang ngobrol, higher self ini ngobrol dengan diri kita sendiri. Gitu. Kurang lebih jelas ya di sini ya. Jadi beda antara jiwa. Jiwa itu sudah punya KTP. Kalau spirit masih murni. Kemudian, kita bicara tentang pergerakan zaman. Aquarius Age. New Age itu di kelompok New Age bilang bahwa kita sekarang lagi merabah-rabah ke sini, ke Aquarius Age. Aquarius Age ini apa sih? Jadi sebagian astrologer, kapan ini terjadi? Menyatakan akan dimulai pada tahun, sudah dimulai 1447 dan berakhir 3597. Jadi kurang lebih satu cycle, satu cycle, posisi matahari ada di rasi Aquarius. tadinya sebelumnya adalah di rasi Pisces, posisi matahari kita. Setiap siklusnya, setiap siklus di satu sodiak itu 2150 tahun. Siklus lengkapnya adalah kalau putaran lengkap kali 12, 25.800 tahun. Nah, sebagian lagi, ini pasti belum ketemu, kapan tepatnya? Sebagian lagi menyatakan tiba pada abad 20. Dasar dari precession of the equinox. Kalau tanya precession of the equinox apa? Mbuh. Saya nggak tahu. Anda googling sendiri. Saya nggak ngerti ini. Karena ruwet, mesti tanya pada orang-orang yang belajar astrologi. Mungkin orang-orang yang belajar astrologi pun nggak ngerti. Ini tepatnya gimana? Ini saintis nih. Wilayahnya saintis. Jadi equinox-nya diukur, segala macam, di mana ribet lah. Ada lagi yang beranggapan dimulai tahun 2.600. Kalau Rudolf Steiner, Rudolf Steiner cukup terkenal ya. Dia bilang di tahun 3.573. Karena age of pieces di 14-13. Kalau ditambah dengan 2.150 kurang lebih di sini. Kalau 2.150 tiap siklusnya ini sudah cocok. Semua setuju. suku Maya pun setuju di sini. Kalau di penanggalan suku Maya 2012 itu ganti sudah. Ganti kalender. Ganti kalender. Maka orang kemarin 2012 itu heboh. Akan kiamat dan sebagainya. Sebenarnya nggak cuma ganti aja. Ganti zaman. Nah Aquarius. Aquarius. The age of Aquarius itu apa sih? Pergantian zaman. Dari Pisces masuk ke Aquarius. Jadi prosesnya lama. 2.150 tahun. Jadi kalau baru-baru itu belum. Belum tampak. Tapi saya melihat bahwa tandanya itu banyak. Jadi kenapa kok tahun 90 ke atas itu anak-anak yang terlahir di tahun 90 ke atas itu banyak anak-anak yang indigo, yang kristal, yang rainbow, gitu ya. Yang golongannya yang hebat-hebat gitu. yang sudah sama sekali berbeda dengan zamannya generation X ya. Atau baby boomers. Itu beda banget. Maka banyak orang tua yang kerepotan atas anak-anak ini. Karena anak-anak ini canggih-canggih semua. Kenapa bisa canggih? Karena kalau kita ngomong advance soul, itu adalah jiwa-jiwa yang sudah advance, yang masuk lagi. Dan nanti ketika pergantian zaman, ketika perpindahan zaman, nanti ketika 50 tahun lagi, mereka-mereka ini yang akan memimpin. Akan memimpin. Jadi mereka-mereka ini sudah punya kemampuan-kemampuan psikik, kemampuan-kemampuan supranatural yang hebat-hebat. Orang tuanya yang kebanyakan kebingungan. Bagaimana mendidik anak-anak ini? Sebenarnya yang perlu dididik adalah orang tuanya. Karena kita ini kena pendidikan lama yang sudah susang, obsolet. Jadi akuarius ini simbolnya adalah air. Air yang mengalir dari becana. Jadi teknologi yang mengandalkan aliran angin. Mulailah sekarang kayak turbin-turbin untuk hidupin listrik itu kan banyak dari windmolen itu ya. Kincir angin itu banyak sekali dipasang. Kemarin saya ke Cina banyak juga di Yunan pasang itu untuk nyimpan listrik. Untuk meng-generate listrik. Kemudian dari udara, solar energy, solar panel itu banyak. Kemarin lihat. Jadi kalau kereta cepat di Cina itu sudah dipasangin solar panel semua. Katanya jalan juga mau dipasangin semua ini solar panel. Kemudian space travel, kemudian cloud server, memori yang sudah taruh di cloud. Meeting on air. Ini tanda-tanda ini. ini kayaknya kok tanda-tandanya sudah mengarah ke sini. Sudah mengalir ke sini. Kemudian tentang hirarki ini juga berubah. Jadi bukan lagi hirarki tapi heterarki. Tanggungjawabnya itu sudah menjadi tanggungjawab kolektif. Bukan tanggungjawab pribadi-pribadi tapi tanggungjawab kolektif. Jadi bumi kita ini suatu kesadaran yang mengarah pada tanggungjawab bersama. Bahwa mulai banyak yang bumi kita dirusak sama kita sendiri. Ayo jangan rusak dong. Sekarang perbaiki semuanya. Ini banyak sudah banyak sekali orang-orang yang mengarah ke sini. Relawan-relawan yang mulai ke sini. Tapi secara individual keunikan-keunikan individual ini menguat. Jadi nanti mereka masing-masing akan menyadari saya punya kekuatan di mana. Saya punya keunikan di mana. Nah karena masing-masing punya kekuatan masing-masing bisa mengeksplor potensial dirinya nanti ini akan bekerja sama. Bukan lagi competition tapi cooperation. Semua mulai sadar bahwa oh ya bumi ini adalah tempat kita tinggal maka kita rawat bersama-sama. Nah heterarki ini gimana? Maksudnya heterarki itu bukan struktur yang hirarki lah ya. Hirarki itu kan kayak struktur ini pertama presiden direkturnya di sini satu kemudian ini dua ini kemudian bawahnya lagi banyak departemen-departemen gitu. Bukan lagi begitu tapi siklus struktur organisasinya itu bisa menjadi siklus muter gitu. Jadi bahwa misalnya contoh yang di Bali Raja misalnya Raja kemudian ada Brahma yang pendoa kemudian yang mengaturkan geografi misalnya oh daerah sana untuk sembahyang untuk daerah sana untuk industri daerah sana untuk itu Raja di sini dan sebagainya yang ngatur rata letak semuanya yang berhubungan dengan semesta gitu ya. dan dia yang mendoakan dan sebagainya kayak model syaman gitu lah. Kemudian ada para ksatria yang nanti melindungi melindungi rakyat yang banyak ini untuk bekerja. Nah rakyat yang banyak ini bekerja kemudian ngasih uperti ke Raja. Satria ini melindungi orang-orang ini banyak ini untuk aman, nyaman, berproduksi nanti hasilnya untuk semuanya ini kan struktur yang bulat yang bulat yang bulat enggak bisa dipotong satu itu enggak bisa kalau satu di satu sisi misalnya rakyatnya di utik-utik bubar semua semuanya bubar nanti lama-lama semua akan sadar akan hal itu jadi semua sama semua adalah sama-sama manusia sederajat bukan kasta bukan berdasarkan kasta tapi berdasarkan fungsi berdasarkan fungsi kemudian Aquarius ini kan lambangnya kan feminim ya cewek jadi divine feminim akan menguat ya feminine energy menguat dari patriarkal akan ke matriarkal gitu ya jadi kemudian apa namanya sifat-sifat feminim lah nurturing kemudian yang yang sabar bukan lagi agresif itu yang akan buat gitu dan 10 tahun terakhir ini banyak sekali cewek-cewek yang teman-teman saya cewek yang muncul semua kekuatan-kekuatan psikiknya banyak kan cewek lagi ya banyak kan cewek dan dia enggak tahu apakah ini memang zamannya sudah mulai gitu dikuatkan gitu ya seperti itu nah nah kemudian kita bahas tentang apa itu kebangkitan spiritual jadi kalau disebut kebangkitan spiritual itu kita sebut bahwa kata ini menjelaskan tentang perubahan tentang shifting the consciousness dari pergeseran dari kesadaran ketika kita lebih sadar ya kesadarannya naik frekuensinya naik vibrasinya naik dari dendam terus kemudian bisa memaafkan nah ini shifting the consciousness jadi bahwa Anda sadar bahwa oh ternyata kalau memaafkan itu buat saya sendiri bukan buat orang lain gitu ya bukan buat orang lain memaafkan itu adalah buat saya sendiri nah ini naik kelas naik kelas nah ketika kita bisa naik kelas ini vibrasi kita naik ya frekuensi kita naik jadi kita sudah sebut bahwa ini adalah kebangkitan spiritual jadi seperti itu atau sebuah pencerahan pengalaman yang mencerahkan ya pengalaman-pengalaman kecil-kecil yang membuat aha moment kita bisa punya aha moment kita bahwa oh iya gini ya oh iya aha ini loh gitu loh nah pengalaman-pengalaman kecil lah yang mencerahkan nah ini sudah mulai kita naik mulai apa namanya shifting ke consciousness sudah gitu kemudian seorang jadi tahu alamiah dirinya bagaimana hubungan dengan makhluk lain dan alam sekitarnya ya jadi bahwa dia mulai ngerti gitu oh saya ini siapa saya ini kenapa kok lahir lagi dalam kondisi sekarang maksudnya untuk apa keberadaan saya ini sebenarnya untuk apa sih nah ini sudah bisa sadar nah ini makanya ilmu-ilmu semacam human design ini bisa muncul kan kayak kayak semacam update update dari ilmu-ilmu tua semua itu jadi ilmu semua sudah ada tapi siapa yang merangkum siapa yang bisa mengupdate siapa yang bisa membawa semua ilmu ini untuk ini untuk shifting the consciousness ini ya human design sangat membantu untuk kesini untuk kebangkitan spiritual ini untuk menaikkan kesadaran kita ini karena kita mulai menyelami diri kita tadi ya nggak tahu dirinya gitu kan sekarang mulai ngerti oh iya saya salah disini dan sebagainya gitu mulai ditata lagi didefrak lah ya didefrak kemudian merasa mempunyai kedamaian batin ya menyatu dengan semesta nah kadang-kadang ini juga bisa datang tiba-tiba kemudian seketika gitu tiba-tiba kita punya kedamaian batin kemudian kita punya punya pemahaman yang lebih dalam lagi kemudian yang disebut disebut mandunggalengkawulogusti ini kata-kata ini sudah lama kita dengar mandunggalengkawulogusti dianren hei ya kalau di 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 Tiongkok sana bicaranya dianren hei langit dan manusianya menjadi satu ya seperti itu oneness kalau di barat sekarang bicaranya tentang oneness menjadi lebih aware pada saat ini sekarang ya jadi kita mulai lebih aware terhadap tubuh kita terhadap pikiran kita sendiri terhadap emosi kita sendiri terhadap perilaku kita sendiri kita sudah mulai lebih aware gitu terhadap ini nah ini kuncinya ya kuncinya kalau kita bisa banyak aware terhadap apa tadi ya 4 hal tadi di cakep lagi lebih cepat lagi kemudian merasa banyak sinkronisiti ya banyak kebetulan-kebetulan yang bermakna sinkronisiti itu kayak kebetulan-kebetulan lah ya kebetulan-kebetulan gitu nah sering gak lihat-lihat logo-logo ini atau sign-sign simbol-simbol 11-11 12-21 lihat jam seringnya kok angka kekembar atau angka mirror kemudian macam itulah ya itu sudah mulai itu tanda-tanda tanda-tanda Anda mulai aware disuruh aware disuruh aware nih ya antara suatu pengalaman ini pengalaman pengalamannya spiritualitas itu tentang diri sendiri kok bukan ke orang lain jadi kita harus mengalami gitu ya pengalaman yang dialami diri sendiri dalam perjalanan hidup kita gitu ya dalam perjalanan hidup kita gimana Anda merasa sangat terhubung dengan diri sejati dengan spirit tadi dengan higher self dengan yang divine yang ilahi yang ada di dalam diri Anda gitu nantinya akan kesini nantinya akan kesini Anda akan merasakan bahwa ada kehadiran kehadiran yang bukan diri yang kecil ini gitu ya Anda tiba-tiba paham siapa diri Anda untuk apa Anda berada di dunia bagaimana proses alamnya kehidupan hal-hal hakikat atau esensial yang lainnya ya kemudian spirit Anda mulai jengah dengan kondisi yang ada Anda mulai mencari kebebasan yang lebih besar lagi kebebasan yang lebih dalam lagi makna-makna kehidupan yang lebih dalam yang ini kan terakhir kan tiktoknya Pak Houtman ya Houtman Paris di mobil itu nonton nggak nonton ya pada nonton ya nonton dia bahagia ini dimana katanya ya jadi saya kita ini nari-nari sama cewek cantik besoknya ada yang lebih cantik lagi ada yang lebih cantik wah saya capek apakah saya harus ke India katanya apa-apa lucu itu itu suara batin gitu ya itu suara batin bener-bener suara batin yang keluar dari dalamnya di dalam diri dia waktu dia di Bali apa saya harus ke Bali untuk meninggalkan semua kemudian saya bermeditasi atau apa dia mulai ini mulai ini mulai jengah padahal semua kehidupannya kecukupan kecukupan lebih dari cukup tapi kayak ada rasa yang hilang kemudian suatu rasa atau feeling bahwa Anda mulai bertumbuh Anda melihat masalah lagi bahwa oh iya saya sudah mengalami hal itu saya bisa bisa ngatasin hal-hal itu kita mulai itu yang disebut kita mulai bertransformasi mulai melampaui hal-hal yang umum berlaku jadi kita bisa melihat lebih lebih jelas lebih tinggi lebih clear lebih tenang seperti itu terutamanya balik lagi tadi awareness dan consciousness kita mulai naik nah ini ini yang disebut kebangkitan seperti itu apa hambatannya penghalangnya apa penghalang terbesarnya adalah ego umumnya kita dikendalikan sama ego kita itu apa sih ketika kita berpikir ego itu muncul itu yang disebut ego ketika kita berpikir ego itu muncul seringkali mengidentifikasikan mengidentifikasikan diri kita ini adalah pikiran kita pikiran saya yang paling benar maka kita sebagai keberadaan kita sebagai keberadaan dikendalikan oleh pikiran kita kita mengira bahwa diri kita itu adalah hanya pikiran maka ini kebab akhirnya dan ego itu selalu ingin kontrol ego itu selalu ingin mengendalikan karena dia pengen safety dia pengen sesuatu hal-hal yang pasti yang certain ego tidak mau kehilangan pegangannya kalau ego dilepas ego kehilangan pegangannya padahal ketika kita mengalami kehidupan pengalaman di dunia ini kan kita tidak tahu selanjutnya tidak tahu apa tidak mengerti apa yang terjadi kadang-kadang kita itu sudah karena ego kepengen ada kepastian mengekspektasi hasilnya ketika hasilnya tidak sesuai muncul lagi like and dislike ketika tidak suka ini bergolak dalam ini bergolak itu nah kadang-kadang ngotot kontrol semuanya menjadi egois dan menjadi selfish ini hambatan terbesar kemudian karena tadi soal pikiran jadinya mental block terlalu kuat memegang satu dogma sedangkan kita tidak mengerti sebenarnya yang kita pegang kuat ini hanyalah partial truth ini kebenaran yang hanya sebagian sebagian kecil kalau kita melihat kalau puzzle besar buah lukisan dibikin puzzle dipotong-potong kecil-kecil Anda melihat bahwa ini pohon Anda baru nyusun puzzle-nya Anda bilang ini pohon saya perakin ini pohon pohon ini bener susunannya sudah bener ini ya kan pohon ini gambar pohon padah ya betul pohon itu betul pohon gambar pohon tapi Anda tidak lihat laut di situ Anda tidak lihat gunung di situ Anda tidak lihat padang pasir di situ gambaran dari sebuah lukisan ini yang belum tersusun ini pasti banyak tapi lukisan yang total ini bukan pohon doang tapi kita anehnya kita pegang kuat-kuat ini dogma ini oh di pohon ini saya paling bener menggabarkan seluruh lukisan enggak enggak belum kadang-kadang kita memegang dogma yang bahkan mungkin sudah ada luarsa ini ini yang terjadi maka ketika kita masih di sini masih jauh untuk bangkit secara spiritual mungkin ada tambahan-tambahan yang lain dari Anthony mungkin dari Mas Sherwin nanti belakang boleh ditambahkan bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk mengalami kesadaran spiritual ini terutama kita banyak hening silen diam silen itu hening itu enggak berpikir hening aja coba bisa enggak hening banyak banyak hening Anda mau aware terhadap apa bunyi air mengalir di fountain di satu fountain Anda pasang fountain kecil kemudian Anda fokus dengerin bunyi air itu boleh itu enggak berpikir itu fokus jadi ketika hening awareness kita mulai memulai bengkak membesar kalau pikiran kita lagi ruwet kalau kita tidak berusaha kita tidak aware karena kita ruwet dengan pikiran kita sendiri kemudian ketika awareness naik terhadap pikiran mental emosi dan perilaku sendiri terhadap tubuh sendiri tubuh rasa apa segala macam itu ngerti kok saya enak di sini apa ya kok pegel kenapa ya coba periksa ternyata kolesterolnya tinggi karena makannya banyak misalnya banyak yang mengandung gulam ini mesti aware kalau awareness meningkat awarenessnya besar mengembang terus itu naik mobil pun ban turun 2 bar 2 PSI tekanannya itu sudah ngerti oh ban depan kok kayaknya nggak enak ini awareness atas dari pengembangan awareness kalau makin besar itu bisa tahu nanti apa namanya kok kayaknya si Anu mau telepon saya nanti kemudian telepon beneran dari si Anu itu itu awareness itu precognition jadi kita bisa tahu dulu sebelum kejadiannya nah kurangi kemudian yang ketiga kurangi judgment kurangi menghakimi nah ini ada tulisan yang bagus ya when you judge another ketika kamu menghakimi orang lain kamu you do not define them kamu tidak menyatakan diri mereka karena yang kamu judge yang kamu hakimi itu partial lagi kamu nggak tahu di balik itu ada apa dan sebagainya you define yourself jadi kamu menyatakan dirimu jadi nggak usah pusing dengan omongan orang ya so kalau kita ini nggak usah pusing dengan omongan orang jadi kalau dia menghakimi kita misalnya buruk gitu ya itu bukan kita yang sebenarnya kan itu hanya justru menyatakan diri dia yang buruk apa yang ada dalam pikirannya yang kelihatan keluar gitu kan jadi kurangi karena kita kurang kurang menghakimi so apa ya kita mulai mulai melepas itu kita mulai netral gitu ya lepas dari dogma atau konsep apapun jadi tetap netral nah jadi lepas dari ini dogma kita ngerti konsep satu ngerti teori ngerti sudah gitu lupakan sudah jadi jangan pegang teguh karena teori ini ketika ada update ada teori baru ini gugur gitu kan ini gugur jadi jangan terlalu inilah terlalu mati satu titik gitu ya jangan terlalu mati satu titik netral aja netral-netral aja kemudian membebaskan pikiran kita mulailah aware terhadap pikiran kita mulai aware terhadap preferensi kita suka dan tidak suka nah ini suka dan tidak suka ini kan label label dari diri kita sendiri kita melabeli satu peristiwa kalau ini menguntungkan saya saya suka kalau tidak menguntungkan saya saya tidak suka nah kita ini terjebak disini kita tidak suka kita melabeli sendiri kita problem sendiri ketika gak suka ini hormon kacau sendiri di dalam wah ngamuk-ngamuk inilah itulah cemas lah kan gitu ini loh suka dan tidak suka label ini datang dari diri kita ya kemudian kita mulai menerima menerima semua keadaan dengan ikhlas ya kalau kita lebih ngerti lagi ya bahwa semua yang hadir di dalam diri kita ini semua peristiwa yang hadir dalam diri kita ini adalah atas tarikan diri kita sendiri gitu ya atas tarikan diri kita sendiri atas tarikan dari setelan mentalmu setelan kondisi batinmu gitu nah kalau kamu gak suka ya kamu ubah ubah konsiesesnya kesadarannya diubah bagaimana diubah setting digeser ketika pandangan kita geser semuanya berubah nih dunia luar berubah jadi ketika kehidupanmu merasa berantakan gak enak kok saya gak enak terus periksa ke dalam periksa ke dalam ya periksa ke dalam benar-benar periksa ke dalam ya nah akhirnya kita tidak reaktif kalau kita sudah ngerti ini semua kita gak reaktif ada apa-apa ya dilihatin aja diamati saja gak gak ada sesuatu ada stimulus langsung di langsung reaktif gak dipikir dulu gak ditelen dulu gak diamati dulu tau-tau emosi reaktif ini kan karena ini kita kepancing sama ini suka tidak suka masuk ke komunitas komunitas yang membangun wah banyak sekali nih sejak sejak SJP save your perspective ini ada kemudian ada lompatan hidup kemudian ada better life kemudian ada apa-apa yang ngopi jadi diri yang asuhannya mas Ahmad Junaidi di Jawa Timur itu juga oke ya masuk komunitas-komunitas yang membangun lah yang membangun yang suasananya enak yang nyaman lah anda bisa ngerti lah dari kelompok-kelompok itulah ya nah ini hubungannya dengan ini nah kalau disini wilayah ini map of consciousness ya peta dari kesadaran peta kesadaran dari profesor dari David Hawking PhD ya dan ini saya selalu bawa karena ini memang apa namanya valid untuk menggambarkan kesadaran ini nah kalau di bawah 200 kalau di bawah level 200 ini masalah masalah ego ego putar-putar di sini nih nah tadi masalah netral ini ada di sini nih 250 ya netral ya nah ketika kita bisa menerima kita bisa menerima apapun yang hadir di dalam diri kita kita bisa menerima dengan ikhlas ini sudah di level sini 350 ya nah kalau 200 ke bawah ini wilayah ego 201 sampai 499 wilayah sini 499 sebelum 500 500 nih itu adalah wilayahnya linear mind ya mindnya sudah bener nih cara pandangnya sudah bener nah 500 ke atas ini urusannya spiritual 500 ini urusannya spiritual sifatnya enggak linear lagi sifatnya kuantum jadi keajaiban-keajaiban bisa terjadi kebetulan-kebetulan bisa terjadi yaitu 500 500 ini adalah cinta sudah mulai timbul bahwa kita bisa mencintai diri kita 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 mencintai semua makhluk kita bisa mencintai alam dan sebagainya jadi mulai cinta itu timbul ya nah pelajaran kehidupan ini mulai segala macam pelajaran kehidupan ini adalah di sini jadi bagaimana kita bisa pelajaran memahami apa itu namanya cinta tanpa syarat ya cinta tanpa syarat bagaimana kita memahami cinta tanpa syarat ini di sini pelajaran kehidupan dan karena memang energi semesta total energi yang ada sejak Big Bang sejak sejak alam semesta terbentuk energi yang ada adalah energi cinta karena cinta semuanya tumbuh kemudian semuanya berevolusi sampai sekarang berevolusi semesta pun sampai sekarang masih berevolusi ya pelajaran di sini nah ketika sudah bisa masuk ke sini aman deh aman ya aman aman powernya kuat sekali tanda-tanda Anda mengalami tanya nak iya saya revisir sudah tanya oh iya oke Anda cenderung tidak lagi ngotot dan ngoyo Anda lebih membiarkan semua terjadi apa adanya nggak ngotot nggak ngoyo pengen kontrol egonya pengen kontrol ini itu dan sebagainya nggak mau mulai melepas mulai mengerti mulai membiarkan semuanya terjadi apa adanya ya Anda mulai melepaskan segera keberadaan Anda itu Anda tidak mau lagi dipengaruhi oleh si sang ego maka sang ego yang Anda kendalikan ego tetap harus ada karena kita makan kita tidur kita belajar masuk satu komunitas itu karena ego kita ya nggak apa-apa tapi kita bukan dikendalikan sama ego tapi sekeberadaan kita mengendalikan si ego ya Anda lebih sering berpikir dan bertindak spontan ya Anda bergerak berdasarkan arah dan intuisi dari dalam diri Anda ya jadi melihat nanti aware terhadap emosi pikiran badan tubuh fisik itu semua akan memberi sinyal semua dan Anda tahu itu dan Anda akan berpikir bertindak spontan Anda tidak lagi dibelenggung oleh ketakutan ketakutan atau trauma trauma masa lalu sudah lepas itu semua sudah beres orang sebut bahwa sudah selesai dengan dirinya ya ya ini lebih sering senyum-senyum sendiri nanti kelihatin kok lucu ya aneh sendiri ini orang aneh cuman bisa bukan marah tapi bisa senyum gitu bisa ketawa-ketawa sendiri ngeliatin hal-hal yang lucu-lucu lah kalau kita sudah lihat di umum itu kan kondisinya lucu-lucu gitu ya hidup seru-seru saja jadinya hidup ini asik-asik saja gitu ya nah kalau kita sudah bisa begini ini ini enak nih nah ini sudah mulai kita sudah masuk ke dimensi spiritual mau gak mau karena kita ini adalah material dan spiritual makanya mau gak mau dua-duanya harus ada gitu hidup di dunia materi saja walaupun tetap rajin sembayang gitu ya walaupun rajin sembayang tapi kalau gak masuk ke dalam diri ya suatu waktu ketemu masalah rame tetap masalah tetap berantem dan sebagainya dan sebagainya banyak sekali tuh banyak sekali kasus-kasus seperti itu pasti Anda banyak jumpai jadi beda ya beda dengan religius beda beda sekali Anda menikmati setiap momennya dengan suka cita Anda bisa menikmati setiap momen dengan suka cita ini yang sulit ini yang sulit ya dilatih terus caranya dilatih terus dibiasakan kemudian lebih terkoneksi dengan makhluk hidup dan alam kita lebih sering ke taman gitu ya lebih sering tadinya gak suka anjingnya disuka dengan anjing dan sebagainya banyak hal banyak hal tanda-tanda Anda mengalami ini yang ketujuh tidak ada lagi perasaan khawatir perasaan khawatir ini gak perlu lagi jadi yang khawatir ini kan ego lagi ego mau kontrol hasilnya harus sesuai dengan harus sesuai dengan ekspektasi sang ego ya kalau enggak ini khawatir terjadi cemas khawatir cemas ini sudah enggak dilepasin aja sudah dilihatin aja hasilnya seperti apa gak usah dikhawatirkan jadi kalau kita sudah bisa melepas ini satu aja itu udah lumayan banyak khawatir ini kan apa ya kita berpikir berpikir tidak baik terhadap hasil yang belum terjadi belum terjadi jadi yang belum terjadi aja sudah dipikirin kalau kayak gini gimana nanti hasilnya bagus sih punya pikiran itu supaya kita hati-hati dari sekarang maka planningnya nah pikiran kita dipakai untuk planning ini supaya benar-benar sungguh-sungguh tiap direncanakan dengan baik kemudian dijalani tiap stepnya dengan baik jadi enggak perlu khawatir hasilnya enggak perlu khawatir pasrahin aja pasrahkan contoh kita mau nanam durian kelas dunia contohnya kita mesti dari apa oh ya dari apa namanya bibitnya mesti yang bagus kemudian tanahnya juga yang subur kemudian rajin rawatnya kasih pupuk dan sebagainya kan gitu ya air cek tanah kadang cek pH tanah lagi dan sebagainya model-model itu cek terus kemudian ya sudah tungguin saja kan waktu mau panen kalau ada gempa atau tsunami ya walau walau tapi kejadian itu berapa persen gitu ya itu kita dapet cekpot mau panen ada bencana alam ya sudah artinya kan kalau tidak ada bencana alam kan ini terjadi bencana alam berapa sering kan enggak gitu ya kan enggak gitu loh jadi setiap langkahnya sudah bagus ketika setiap langkahnya sudah bagus maksudnya hasilnya enggak bagus sih ya kan hasilnya pasti bagus kalau ada itu namanya false major makanya kalau ada bencana kan harus sebutnya post major tidak lagi menginginkan konflik atau ribut-ribut halah sudahlah urusan kecil jangan digede-gedein gitu nah kadang-kadang orang ini terjebak membesarkan urusan-urusan kecil coba kalau anda amati urusan-urusan sekitar anda mulai ini dari sekarang kalau ada urusan-urusan kecil anda amati ini sebenarnya apa ya itu pertentangan dari ego ini tidak lagi tertarik menginterpretasikan sikap dan perilaku orang lain enggak lah kalau dia mau bersikap gitu preferensinya gitu ya sudah lah silahkan aja masing-masing punya jalur ya punya pace punya path punya jalurnya sendiri-sendiri pelajaran jiwa ini jalur punya masing-masing punya jalur jiwanya sendiri-sendiri punya jalur pelajarannya sendiri-sendiri enggak sama enggak sama ya jadi enggak usah ribut-ribut enggak usah bergosip untuk ngomongin oh ini kayak gini enggak lah percuma habisin energi ya habisin energi tidak lagi tertarik menghakimi orang lain dan diri sendiri ya banyak loh orang yang menghakimi diri sendiri saya ini jelek saya ini enggak mampu dan ini banyak nih dari diri sendiri jadi mulai lah aware terhadap oh pikiran saya kok menghakimi diri sendiri ya enggak cancel mulai lah enggak menghakimi diri sendiri maka enggak menghakimi orang lain juga gitu tiba-tiba punya kemampuan mencintai tanpa syarat punya tiba-tiba punya kemampuan seperti itu kemudian bisa berbuat kebaikan tanpa pamrih nah ini mulai juga kita tergerak untuk kesana kok tiba-tiba begininya jalanin saja jalanin saja kemudian kalau kita melihat sinyal-sinyal bahwa ada banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi nah ini sudah mulai ini sudah mulai mulai bahwa kayaknya kita mulai tumbuh mulai tumbuh ya enggak usah dicari jadi kebangkitan spiritual ini enggak usah dicari tapi kita mesti aware bahwa oh ya saya tahu posisi saya di mana saya mesti merubah apa mengubah diri saya seperti apa itu titiknya pelan-pelan jalanin ini pelan-pelan bagus sendiri ya kalau dipaksa enggak saya harus bangkit enggak lah enggak gitu itu malah dikecer-kecer gitu malah hilang juga malah pergi juga nah kemudian evolusi dari kesadaran evolusi kesadarannya seperti ini bahwa tadinya kalau kita masih menjadi banyak loh di sekitar kita itu merasa bahwa kita saya ini korban dari kehidupan kehidupan itu enggak enggak apa namanya enggak membela saya yang marah sama Tuhan juga banyak kan kenapa Tuhan kok enggak belah saya kenapa kok saya dikasih sakit begini macam-macam macam-macam nah korban Anda menjadi korban dari kehidupan ini tandanya adalah ketika Anda selalu menyalahkan segala sesuatu di luar diri Anda berarti secara mental setelan mentalnya Anda adalah korban ketika Anda menyalahkan segala sesuatu di luar diri Anda ayo siapa yang masih banyak menyalahkan oh karena partner saya saya enggak bisa maju oh karena saya ada anak saya enggak bisa belajar siapa ayo ini berarti masih di stage 1 nah stage 2 itu saya menjadi sadar dan saya menjadi berdaya saya memberdayakan diri saya sendiri saya mengerti bahwa nasib ada di tangan saya sendiri saya mengerti bahwa segala sesuatu yang ada itu atas tarikan saya sendiri gitu atas tarikan setelan mental sendiri setelan dari nuansa batin ya maka stage 2 disebut kesadaranmu menciptakan realitasmu ini stage 2 ya kalau enggak ngerti belajar human design yang satunya dibawa ke sini ya kemudian stage 3 kesadaran kita bersama-sama menciptakan dunia kita nah ini Ari dan Rusi lagi berusaha untuk membangun ini ayo mari bareng-bareng yuk kita belajar yuk tiap kemis tiap kemis kita ketemu kita zoom ya teman-teman yang sudah membentuk komunitas ini mau mencoba ke sini ya yang keempat nanti kesadaran yang lebih tinggi nanti lama-lama kita akan sadar bahwa kesadaran yang lebih tinggi tadi higher self bagian dari ilahi yang ada di dalam diri kita itu nanti anda turut manut bongkoan anda pasrah total ya kesadaran yang lebih tinggi menciptakan dunia anda melalui anda ya bahwa ini bukan kendak saya ini kendak bareng-bareng ini kendak bersama kendak yang ada dari dalam diri nah ini mas Herwi ini sudah sampai sini saya menyaksikan sekali saya menyaksikan yang sudah sampai sini saya lihat mas Herwi Herwi Radlong malam ini ada di sini nanti tanya bagaimana caranya di sini dia bisa nambahin saya pikir demikian selesai saya sudah presentasi malam ini namaste terima kasih jadi the divine enemy namaste itu artinya ini yang ilahi yang ada di dalam diri saya menghormati yang ilahi yang ada di dalam diri anda namaste oke thank you saya tuh tadi nulis mau nanya di slide selanjutnya sudah dijawab jadi di slide berikutnya jawab sabar oh gitu ya lah ya itu itu kebetulan 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 ini kebetulan koinsiden kenapa bisa begitu ya oke kira-kira lebih seru kalau ada pertanyaan jawab ini udah ada yang masuk ini udah ada yang mau tanya nih ini yang pertama nih mau tanya boleh dari Mbak Dini monggo Mbak Dini mungkin bisa buka mikrofon aja ya kayaknya panjang ini pertanyaannya Mbak Dini oke malam saya mau tanya untuk yang kebangkitan spiritual itu ya kalau saya perhatikan gitu ya saya boleh cerita sedikit ya Kau Tio ya ya boleh waktu saya mengalami suami saya meninggal gitu ya itu apa namanya saya banyak mengalami hal-hal yang seperti tadi Kau Tio uraikan gitu ya banyak hal-hal seperti itu yang apa namanya saya kepikiran apa tiba-tiba langsung kejadian nah maksud saya tapi hal-hal seperti itu saya alami kalau saya mengalami suatu peristiwa yang apa ya yang mengguncangkan yang mengguncangkan spiritual saya gitu ya tapi kalau saya lagi senang-senang banget gitu ya ya enggak gitu apa ada hubungannya gitu loh maksud saya apakah kesadaran spiritual itu cenderung terjadi apabila kita mengalami peristiwa yang sangat mengguncangkan dalam hidup kita istilahnya lebih ke arah kalau orang melihat ya kayaknya itu penderitaan walaupun saya bukan melihatnya itu bukan penderitaan gitu ya tapi kalau misalnya kita lagi senang-senang sih kayaknya enggak mungkin ngalamin yang kesadaran spiritual jadi maksud saya pertanyaan adalah apakah kesadaran spiritual itu biasanya terjadi apabila kita mengalami suatu peristiwa yang sangat mengguncangkan gitu loh ya oke ya saya jawab ya ini kayaknya kalau di cek ini punya punya gate 2551 punya channel 2551 jadi kalau di jadi ada 2551 jadi kalau kita punya itu kayak ada satu kejutan dulu baru kita masuk ke dunia spiritual di diri kita itu ada gate itu yang menandakan seperti itu apakah harus peristiwanya seperti itu dua sisi jadi nah orang yang lagi teler nyabung segala macam ganja itu lebih enak juga jadi lupa juga cuman kalau secara sadar bahagia aja apakah apakah bisa masuk ada flashing flashing tentang seperti itu ada jadi enggak harus enggak enaknya tapi karena kita ini terlalu gege terlalu ngotot jadi maka kadang-kadang perlu dibanting dulu supaya terbangun kalau kita kadang bangunin orang yang tidurnya luar biasa itu ya kadang-kadang perlu diceretin air baru bangun dikagetin bangun ini kan bangun keterbangunan gitu ya kalau sementara ini kan kita banyak tidur gitu jadi kalau pas lagi sedang apakah kalau kadang bisa begitu bisa jadi jangan menutup kemungkinan semua dari dua sisi bisa gitu ya Mbak terima kasih semoga menjawab semoga menjawab nah semoga menjawab Pak Mas Herwi bisa nambahin boleh kayaknya dia sudah kayaknya dia sudah siap-siap dia sudah siap-siap ya sudah lah disebut-sebut oke ya memang rumusnya kurang lebih begitu dari masalah kegagalan kekhusus-kesusahan kita belajar banyak hal tapi dari kesuksesan kesenangan kita hanya belajar sedikit hal sampai ada kalimat seperti itu ya ya itulah yang terjadi diterima saja ya untuk dirinya Mbak Dini seperti itu kayak gitu ya ya jadi jangan seperti itu Mbak sekarang programnya diganti nah saya kalau sedang-sedang masuk ke spiritual gitu loh Pak ya kan oke thank you terus apalagi ya wah Anthony nggak ada ya oke tadi Anthony ada Anthony ada saya meminta tolong kasih PR urusan apa ya spiritual kesadaran spiritual itu salah satunya salah satunya adalah dimulai dari Sutiot tadi sebut juga perubahan persepsi cara pandang jadi kurang lebih begini nah ini yang saya mau minta Anthony kan yang terkenal adalah ucapan semoga semua makhluk berbahagia sebelum sampai ke situ mengucapkan dengan tulus sebenarnya ada doa harapan untuk diri sendiri kurang lebih kurang lebih semoga kita dianugerahi persepsi yang benar nah persepsi yang benar cara pandang yang benar cara berpikir yang benar kemudian membawa cara bersihkan yang benar yang kemudian membawa kita cara menyikapi hidup dengan benar Sutiot tadi apa itu namanya diagramnya tadi diagram mandalanya map of consciousness itu tadi Sutiot nyebut awalnya dari pikiran kemudian love dan naik yaitu cara berpikir yang benar persepsi yang benar kemudian membawa cara bersikap yang benar yang kemudian cara menyikapi yang benar nah begitu cara menyikapi yang benar yaitu kemudian keluarnya bisa dengan tulus mengatakan bahwa semoga semua makhluk berbahagia mungkin Anda pernah dengar cerita kurang lebih beginilah ada ada satu orang yang meditasi berpuasa dan segala macam memohon sesuatu kemudian dikabulkanlah sama dewa dengan persyaratan apapun yang kamu minta akan dikabulkan dengan syarat tetanggamu yang kamu mencikai akan mendapatkan dua kali lipat saya minta uang satu peti terus kemudian tetangganya langsung dapat dua peti boleh gak rela aku kan yang capek meditasi berpuasa berdoa dan segala macam kenapa dia dapat gratis yang lebih banyak aku pengen rumah dia punya dua rumah aku pengen istri dia punya dua istri dan segala macam sampai akhirnya sampai akhirnya udah deh aku gak suka dengan begini masa aku yang berusaha dia mendapatkan dua kali lipat aku kehilangan satu tangan dia langsung kehilangan dua tangan aku kehilangan satu kaki dia kehilangan dua kaki ya itu itu salah satunya ada ego yang kemudian membelenggu yang kemudian kita susah untuk mengomong semoga semua makhluk berbahagia lebih berbahagia dibandingkan saya ya terus berkaitan dengan judul studio tadi udah bilang gak bisa langsung tiba-tiba menjadi kesadaran terus way of life gak apa-apa juga ikut pertama-tama ikut trend gak apa-apa hari ini sadar besok gak sadar it's okay itu gak apa-apa lama-lama dari trend itu ikut-ikutan trend lama-lama kemudian semoga dianugerai kesadaran sehingga menjadi the way of life ya lumayan lah daripada hugem gitu ya terus walaupun ikut trend ikut kelompok-kelompok seperti SEP kelompok ya kelompoknya Masari dan Marusi kelompok-kelompok yang lain gak apa-apa ikut-ikutan trend dulu pelan-pelan akan menjadi the way of life kurang lebih begitu Antoni saya nitip ya itu semoga sebelum semoga semua makhluk berbahagia itu ada ucapan semoga kita dianugerahi persepsi cara berpikir yang baik dan benar itu itu aslinya doanya di India kalimatnya apa ya saya menggaini ke Antoni thank you Antoni thank you Suhutio terima kasih Mas lanjut ke Bro Antoni ya oh ya silahkan Bro Antoni yang aku tak tahu sih kalau itu itu sebetulnya dari ini ya dari ajaran Buddha ya ajaran Buddha itu kan ada empat kebenaran mulia for noble truth pertama tentang tentang penderitaan bahwa hidup ini adalah penderitaan panjang penjelasannya tapi ini kurang lebih poin-poin utamanya begitu terus akar dari penderitaan adalah kecanduan sebetulnya bahasa lebih lebih tepatnya sih desire keinginan tapi keinginan yang kemudian jadi kemelekatan dan jadi kecanduan yang ketiga itu tentang bahwa penderitaan itu ada jalan keluarnya penderitaan awalnya kan dibilang bahwa hidup itu penderitaan tapi sang Buddha menemukan bahwa ada jalan keluarnya yang keempat jalan keluarnya adalah melalui sebetulnya sederhananya middle way middle way itu dari mana karena ceritanya sang Buddha itu kan dia lahir dari keluarga kerajaan yang kemudian pokoknya singkat cerita dia membuang semuanya itu lalu lalu menjadi miskin memiskinkan dirinya tapi juga jadi keterlaluan kelewatan jadi kurus kering gak mau makan dan sebagainya tapi suatu suatu titik pencerahannya dia adalah dia menemukan loh gak begini juga justru dengan menghalangi tubuh tubuh ini mendapatkan nutrisi yang baik aku juga tidak bisa hidup dengan baik akhirnya apa yang ingin aku capai juga terhalangi karena tubuh aku menghalangi tubuh ini untuk mendapatkan nutrisi juga kurang lebih gitu maka kurang lebih abis itu muncul middle way jalan tengah nah middle way itulah yang kemudian dibabarkan lagi dibabarkan lagi jadi sebenarnya kalau orang itu sudah udah bisa pakai 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 prinsip utamanya yaudah cukup aja middle way gak berat kiri gak berat kanan di tengah dengan dengan keseimbangan dan kestabilan tapi karena orang sulit untuk tahap ini maka kemudian dijabarkan lagi berikutnya ada yaitu ada eightfold path jalan yang berkaki delapan kurang lebih itu tadi ada pandangan yang benar berpikir yang benar lalu berbicara yang benar segala macamnya itu 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 di semua tradisi timur ada artinya bagaimana sebetulnya jadi bukan kalau kita ini tambahan sedikit jadi kalau kita sering melihat agama atau tradisi-tradisi kuno itu membuat larangan biasanya bentuknya larangan misalnya jangan minum-minuman beralkohol atau jangan jangan melakukan hubungan seksual yang tidak terkendali itu sebetulnya bukan aturannya tapi ada 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 pola-pola ada prinsip-prinsip dibaliknya yang ingin dijunjung disana misalnya ketika kita mengonsumsi alkohol ada ada apa ada zat-zat yang mungkin mempengaruhi diri kita sehingga kesadaran kita berkurang kesadaran kita berkurang artinya kemampuan kita membuat membuat keputusan lalu awareness kita tentang apa yang terjadi di dalam dan di sekitar kita itu kan jadi tumpul akhirnya fungsi kita juga jadi terbatas kurang lebih gitu jadi ada 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 banyak sebetulnya penjelasannya tapi tapi intinya itu jadi salah satunya itu tadi bagaimana aku dapat memandang dengan benar dari pandangan yang benar dari clarity itu dari kejelasan baru aku bisa merespon dengan tepat merespon dengan tepat baru dari situ respon itu apa respon itu bisa dalam bentuk pikiran bisa dalam bentuk emosi yang kemudian muncul emosi itu kan juga dari apa ya dari ada programmingnya tersendiri lah di dalam diri kita tapi dengan dengan memulai menyelaraskan menyelaraskan dengan ketepatan ketepatan itu akhirnya kita pelan-pelan bisa reaksi-reaksi itu menjadi lebih baik lah bahasanya lebih berubah lalu dari situ ya otomatis aksi kita apa yang kita lakukan dari itu juga menjadi lebih selaras karena kalau misalnya emosi kita aja udah kacau balau kita mau disuruh melakukan sesuatu yang tepat juga gak bisa kan begitu nah ini ini apa ya ini kemudian dari dari prinsip-prinsip yang paling mendasar ini dibecah-becah sehingga sehingga lebih mudah lah untuk orang kebanyakan melangkah step-by-stepnya jadi itu kali ya kalau kalau tentang tentang bagaimana menyiapkan diri untuk untuk mencapai atau menerima pencerahan bukan mencapai ya sebetulnya pencerahan itu bukan dicapai karena sudah ada dari sananya cuma kita karena kita terlalu banyak halangan terlalu banyak kelekatan itu menghalangi kita dari melihat apa adanya mengalami kehidupan apa adanya distraksi iya justru ketika itu semua dilepas dibuang yaudah otomatis kita mengalami semuanya dengan sendirinya jadi makanya jadi ketika itu langkah step-by-stepnya itu dilakukan pelan-pelan lama-lama lepas sendiri lepas sendiri maka jadi muncullah itu semoga semua makhluk berbahagia dan ketika penyadarannya terjadi pencerahannya muncul bukan semoga lagi semoganya gak ada semua makhluk memang berbahagia akhirnya banyak yang tidak menyadari itu tidak mengalami dirinya sebagai kebahagiaan itu itu kali mungkin tambahan tadi kalau hari ini dapat bonus track banyak terima kasih dari Mas Herwi dari Bro Antoni belum lagi dari KOTIO tadi sebenarnya saya pengen nanya cuma ada beberapa penanyaan kita Bro Antoni Mas Herwi terima kasih tapi tetap stay ya nanti kayaknya ada pertanyaan kalau berkenan Mas Derwin KOTIO mau tanya kenapa manusia cenderung diselimuti oleh emosi negatif walau di luar kelihatannya lumayan religius oke ini jadi gini karena memang jadi gini manusia ini kita ini dari sejak lahir kita sudah terkondisi gitu ya terkondisi terkondisi oleh lingkungan oleh orang tua oleh sekolah banyak pressure dari mana-mana gitu nah banyak memori-memori yang memori yang genak buat diri kita belum lagi belum lagi genetika dari para leluhur yang belum yang belum terselesaikan juga jadi banyak sekali di dalam situ banyak sekali maka itu harus dibongkar dibenerin satu-satu diberesin ini nanti dari mana ini kenapa kok saya bisa begini saya terdorong oleh emosi negatif ini kenapa ini masalahnya dari mana nah itu itu ada namanya proses individuation atau yang disebut seperti itu dalam istilah psikologi nah itu tujuannya adalah untuk membongkar itu lapisan demi lapisan nanti kita buang satu melepaskan semuanya nah itu setelah itu beres jadi tumpukan emosional itu tumpukan emosi negatif itu bukan hanya dari diri kita tapi juga tumpukan dari genetika dari para leluhur leluhur kita sudah ada dalam diri kita nah maka kita perlu tapi itu hampir-hampir sama lah semuanya hampir sama kalau kita merunut sampai zaman batu gitu ya leluhur kita zaman batu ya itu kan sama kayak animal oh wilayah pegang wilayah wilayahnya dimasukin orang lain ketakutan berantem gak suka itu kan dari dulu kayak serigala serigala punya wilayah sekian kilo ketika ada yang lain masuk dari kelombolan serigala lain masuk dia sudah berantem segala macam dia ngusir itu kan perkembangan evolusi dari situ dan itu kebawa terus kan kebawa terus kan maka ego kita itu kan kuat sekali ketika wilayahnya tersinggung gitu lah langsung waduh ngegas itu itu kolektif unconscious disebutnya ketidaksadaran kolektif nah ketika kita tidak sadar tingkah laku kita akhirnya segala macamnya frekuensinya masuk nyantol ke ketidaksadaran kolektif tadi gitu ya kan dibawa apalagi dibawa sama itu ketidaksadaran kolektif tadi nah jadi ini beresin nah ketika kita banyak sadar kita bisa lebih waras eling lantas podok makanya kita bisa melihat memandang segala sesuatunya dengan benar maka kumpul-kumpul lah di kelompatan hidup lah ya jadi sering-sering kelompatan hidup jadi perspektifnya bisa bergeser pelan-pelan gitu saya rasa begitu ya yes 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 Koteo ini pertanyaan terakhir mungkin jadi penutup juga Koteo pertanyaannya gini dari Mbak Alinda Koteo kalau kita co-creator apakah yang akan kita create tidak akan tumpang tindi dengan kehendak pribadi better mana dengan total surrender dimana kita berserah dan menyerahkan kehendak pada sang ilahi mohon pencerahan nah ini tanya Mas Herwi lebih tepat dia jawab dia sudah disana dia sudah di area situ sama abis ini kita kita mau nodong Mas Herwi lah masih kebahagiaan juga oke gini co-creator itu juga tidak mudah karena di ujungnya akan diserahkan semoga yang di create itu ini demi keadilan dan kebaikan bersama nah demi keadilan dan kebaikan bersama itu belum tentu loh baik buat yang meng-create jadi kemudian ujung-ujungnya si aduh aduh oke ini ini saya coba menutip buku ketiga ya yang judulnya surga bukan tempat bersenang-senang setelah mati itu definisi dalam tanda kutip surga adalah kondisi atau keadaan nikmat bersatu dan berkarya bersama Tuhan jadi kalau bersatu sama Tuhan aja itu masih duniawi jadi kalau sudah bersatu bersama Tuhan ya berkarya bersama Tuhan nah berkarya bersama Tuhan itu yang terjadi adalah kita berkarya bersama Tuhan tapi yang terjadi adalah apa yang baik menurut Tuhan jadi kita pantas-pantesnya aja nih sok berkarya sok berkreasi tapi ujung-ujungnya adalah demi kebaikan dan keadilan bersama menurut Tuhan jadi walaupun kita berkarya bersama sikapnya adalah sebenarnya tidak ada karya kita yang ada adalah karya Tuhan melalui diri kita nah kalau sudah begitu diri kita walaupun menyatu dengan Tuhan berkarya bersama Tuhan tetapi diri kita diri kita hilang lenyap sirna yang ada hanyalah Tuhan dan karyanya kurang lebih begitu semoga karya-karya kita merupakan perwujudan karya Tuhan dan karya Tuhan mewujud melalui karya-karya kita ya kurang lebih begitu terima kasih Alinda ngerti gak Alinda ngerti gak muden gak ini terima kasih sangat menjawab sangat menjawab takap berarti keren berarti kalau ngerti jadi memang emang begitu jadi harus berserah total baru bisa mewujudkan kendaraan jadi gini jadi gini ya ini yang besar itu nol kita ini satu kita ini satu satunya itu nyel ngotot nah ketika satu satu ini si ego kecil nih self kecil nih self besarnya itu nol nah ketika satunya itu sudah mulai nol mulai mudul terus ketika satunya mulai nol gak ada nah ini yang nol besar ini take over nah dari situ berserah total memang nah apa gak tumpang tindih sebagai manusia kita masih punya kendak gak apa-apa terus kenapa ya kan kendak pribadi kalau kamu pengen masih pengen saya masih pengen nonton marvel nonton aja gak apa-apa gitu gak harus begitu kan ya tapi tapi ya suatu waktu kan waktunya masih banyak gitu waktu untuk ini misalnya tiba-tiba apa gitu kayak mas Herwig jalan naik motor tiba-tiba dipanggil mampir dong kok cuman lewat doang nah yang manggil mana yang dari kuburan gitu ya nah mau gak mau gimana coba nah ini kan dalam perjalanan dari kehendak pribadinya dari Jakarta dia pengen pulang beritar gitu lah nah terpaksa karena dipanggil begitu ya sudah mampir ke kuburan untuk berdoa bersama arwah menyeberangkan arwah nah ini sudah campur-campur ya memang campur-campur gak apa-apa gitu loh menurut saya sih gak apa-apa karena kita masih manusia wajar saja kok bahwa kita punya keinginan bukannya kita gak boleh kan gitu ya seperti itu kurang lebih mbak terima kasih terima kasih Pak Hermie juga sangat menjawab terima kasih waduh ini malam hari ini seperti tadi kata-katanya ya kita tuh punya banyak bonus strike saya tuh malam hari ini banyak dapat banyak gitu ya dan terima kasih banyak Bro Antoni Mas Herwi terima kasih banyak dan rasanya bulan Juni kayaknya perlu Mas Herwi ini tarik aja tarik itu kan ganda ganda yang ilahi oke ya Mas Herwi semoga Juli lebih aman Juni masih tidak jelas lokasinya masih berpindah terus baiklah Mas Herwi bulan Juli ya berarti ya Juli rasanya sudah lebih menetap oke baiklah terima kasih terima kasih Bro Antoni Bro Antoni Mas Herwi dan Koteo terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih